Nah sekarang kita untuk mengatasi seperti ini ya kita ini ya saya jelaskan disini dulu ini adalah tombol panah kiri kanan itu untuk menggeser ke kiri dan kanan dan panah atas bawah untuk geser atas bawah ya karena menggunakan ini ya torped itu tidak bisa ya di manubius itu Nah sekarang kita geser ke menu ini ya Advantage ya gunakan panah arah kanan nah ini seperti ini sekarang kita geser ke sini ya menu ya menu security di menu security ini kita ini kan enable ya tulisannya enable nah sedang settingannya di Advent ini seperti ini ya nah ini kita ini kita kita rubah ini dulu ya sekuritinya kita rubah enable menjadi disable ya kita klik enter disini enter muncul seperti ini klik pilih yang disable ya gunakan panah arah atas kemudian enter nah ini sudah disable ya sekuribut disable Nah sekarang kita geser lagi ke menu Advent ya Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah laptop Acer ya tipenya adalah Z1401C5PX ya Acer One 14 ya kata ya usernya adalah kasusnya adalah selalu masuk ke bios ya dia tidak mau langsung ke Windows nya ya biasanya kalau laptop normal ketika dihidupkan ketika dihidupkan dia langsung masuk ke Windows ya tapi ini yang terjadi adalah dia langsung masuk ke menu bios langsung saja ya kita tes kita hidupi ya oke sudah hidup nah seperti ini ya dia langsung ke masuk ke menu bios seharusnya dia kan kalau laptop normal dia harusnya dia harusnya masuk ke Windows ya ini tulisannya seperti ini kita klik dia saja ya kita biarkan lagi apakah dia masuk ke bios lagi ini masuk ya masuk ke bios lagi dia tapi tidak muncul ya tadi tapi bagi teman-teman yang awal tadi apa namanya muncul seperti itu di klik oke aja nggak apa-apa ya tapi kalau tidak muncul ya nggak apa-apa ini kebetulan tadi dia langsung muncul nah sekarang kita untuk mengatasi seperti ini ya kita ini ya saya jelaskan disini dulu ini adalah tombol panah kiri-kanan itu untuk menggeser ke kiri dan kanan dan panah atas bawah untuk geser atas bawah ya karena menggunakan ini ya torped itu tidak bisa ya di menu bios itu nah sekarang kita geser ke menu ini ya advent advantage ya gunakan panah arah kanan ini seperti ini sekarang kita geser ke sini ya menu ya menu security di menu security ini kita ini kan enable ya tulisannya enable nah sedang settingannya di advent ini seperti ini ya nah ini kita ini kita rubah ini dulu ya sekuritinya kita rubah enable menjadi di disable ya kita klik enter disini enter muncul seperti ini klik pilih yang disable ya gunakan panah arah atas kemudian enter nah ini sudah disable ya sekuritinya disable nah sekarang kita geser lagi ke menu adventnya nah ini nah disini kita pilih ya OS ini kita enter ya ini kan yang terblok di OS ini ya OS support kita karena disini Windows nya menggunakan Windows 7 jadi kita pilih enter kemudian pilih order ya nah seperti ini nah kok sudah seperti ini sudah settingan kita sudah benar ya kemudian kita geser ke kanan-kanan ya untuk menyimpan ini kita enter nah muncul seperti ini kemudian kita enter lagi nah kita lihat hasilnya ya apakah dia masuk BIOS lagi atau tidak ya kita perhatikan ya wuih Alhamdulillah ya Alhamdulillah berhasil ya ini kan Windows 7 ya nah ini yang kita cari ini adalah ketika dihidupkan adalah ketika dihidupkan adalah dia masuk ke Windows seperti ini bukan masuk ke BIOS ya nah ini berarti settingan kita itu sudah benar ya tadi tuh jadi kalau teman-teman punya kasus seperti ini silahkan ikuti cara saya ya ikuti jangan sampai beda ya caranya nanti kalau beda caranya dia bisa nggak masuk ke Windows ya nanti bisa masuk ke BIOS lagi masuk ke BIOS lagi nah caranya seperti itu awal-awalnya ya seperti itu caranya nah ini sudah berhasil ya ini sudah berhasil ya nah sekarang kita tes matikan ya ini kan sudah berhasil masuk ke minus ya kita tes matikan baru kita hidupkan kembali apakah dia akan masuk ke BIOS lagi atau tidak ya nah gitu ya kita tunggu dia mati dulu oke sudah gelap ya ini sudah mati ya nggak ada nyala nah kita klik tombolnya lagi sudah hidup nyala ya hidup nyala nah ini kita perhatikan apakah dia akan masuk ke BIOS lagi oh ternyata seperti itu ya dia masuk BIOS lagi ini menu saya ini seperti ini 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 dia selalu seperti ini kemungkinan ya ini tidak bisa menyimpan hasil settingan kita ya tidak bisa menyimpan hasil settingan kita selalu dia masuk ke sini ya seharusnya kalau sudah settingan kita udah benar seperti tadi masuk ke Windows itu dia ketika kita matikan dan hidupkan lagi sudah normal ternyata ini tidak ya seolah-olah dia tidak bisa menyimpan ya nah ini kita pilih NO ya kita rubah lagi ya kita rubah lagi kita pilih menu boot ya menu bootnya seperti ini ya eh menu security ya salah tadi ya kita pilih menu security kemudian kita ulang lagi ya caranya kemudian kita pilih disable kita enter nah kemudian kita pilih advent nah disini us supportnya kita rubah lagi pilih order ya ya sudah seperti itu baru kita ke menu exit nah kita klik enter kemudian nah ini seharusnya kan dia menyimpan ya hasil settingan kita tapi kenapa dia tidak menyimpan seharusnya seperti itu ya seharusnya settingan kita sudah benar ketika dimatikan kok berubah lagi settingannya situ kemudian baterainya yang rusak atau gimana ya nah kita coba lagi ya enter oke nah ini tidak mau lagi ya padahal settingan kita sudah benar ya seperti tadi settingan kita sudah benar nah security enable lagi coba padahal tadi padahal tadi sudah kita rubah disable ya benar kan sudah kita rubah disable tapi dia kenapa berubah lagi ke enable seolah-olah dia tidak bisa menyimpan ya baterai CMOS nya sudah tidak berfungsi nah ini sudah benar OS nya tapi di menu security nya enable ya seharusnya kan disable ya kita cek lagi nah ini untuk me me disable ini kita ubah lagi disini ubahnya ya supaya menjadi ya ini ya supaya menjadi disable ya kita merubahnya disini lagi nah tadi disitu merubah supaya disable ini tidak hidup ya nah ini kita naikkan tidak bisa ya kita naikkan geser ke atas dia tidak bisa tidak berfungsi ini ya mati ya nah untuk supaya bisa berfungsi enak anu ini suku ributnya bisa hidup kita pindah ke enable eh advent ya nah OS nya kita ganti Windows 8 ya agak ribet sedikit ini ya nah ini sudah kita rubah Windows 8 nah kita cek security nya dia mestinya nah ini kan hidup ya tadi itu kan hitam dia tidak bisa kita diapapai nah ini kita geser menggunakan panah arah atas nah ya sudah hidup ya kemudian kita disable ya nah kita disable kemudian OS nya ini kita rubah lagi ya harus disini order ya enter nah serbaru kita simpan ya enter enter nah kita perhatikan lagi oke oke berhasil ya berhasil cuman dua kali kerja ya kita ya dua kali kerja baru berhasil kalau awalnya tadi kita berhasil setelah kita matikan terus hidupi lagi di setting pertama tidak berhasil setting kedua baru berhasil ya seperti itu ya kadang-kadang lihat tapi ini aneh ya aneh tapi kenyataannya seperti itu kita harus muter otak supaya dia bisa masuk ke Windows lagi oke demikian ya tutorial dari saya kalau kalian menemukan kasus seperti saya ini lakukan seperti saya ini ya kalau masih seperti itu tadi dimatikan hidupi lagi kayak gitu lagi ya kita harus setting terus karena itu apa namanya model kita settingan PC itu apa namanya baterai CMOS yang ada di MOBO itu dia sudah gak berfungsi ya padahal sudah kita simpan seharusnya kan dia menyimpan jadi berubah terus gak mau gak mau kalau sudah mati baterai CMOSnya kalau gak diganti ya lakukan seperti saya ini tadi ya seperti itu solusinya demikian ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati